Kita ke informasi lain, seminggu diperkenalkan kepada masyarakat, peminat BBM jenis Pertalite meningkat. BBM non-subsidi ini diminati masyarakat yang mencari bahan bakar berkualitas dengan harga kompetitif. Dijual dengan harga Rp8.400 per liter, bahan bakar minyak Pertalite semakin dicari pengguna kendaraan. Mereka menilai bahan bakar dengan RON90 ini lebih baik daripada premium dengan selisih harga tipis. Saya ini yang ketiga, pakai Pertalite dan saya rasa juga lebih enak tarikannya. Nah dibanding dengan saya selama ini kan pakai premium, ini pakai Pertalite enak. Oktannya cukup tinggi di batas premium, paling tidak untuk mesin, kendaraan itu sangat mendukung kawetannya. Penjualan Pertalite berdampak pada menurunnya peminat BBM subsidi premium. Di SPBU Cikini Jakarta Pusat penjualan premium per hari turun 4 ton. Jika sebelumnya pasokan premium terjual 30 ton per hari, kini menjadi 26 ton per hari. Hari ini sih untuk yang pemban bakar premium itu masih mencari Pertalite ya, karena premiumnya menurun ya. Kita kan selama ini menawarkan produk Pertalite yang baru. Uji pasar BBM Pertalite dilakukan di 39 SPBU di Jakarta dan 62 SPBU di Bandung, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, serta SPBU di ruas jalan tol. Sejak diluncurkan, Pertalite dapat terjual 1 juta liter per hari dari seluruh SPBU percobaan. Meski Pertalite berdampak turunnya penjualan premium, Pertamina tak akan membatasi stok bahan bakar subsidi di pasaran. Ada kebutuhan masyarakat ya yang kita lihat, memang hampir semua kendaraan di atas tahun 90 pabrikannya itu sudah tidak lagi menggunakan RON di bawah 90. Spesifikasi diri Jain Migas sendiri juga ada RON 90. Jadi sebenarnya ini lebih kepada tren otomotif, tren pabrikan yang ada. Kedua, kita lihat ada animo masyarakat yang ingin menggunakan RON di atas RON 88, tapi harganya diharapkan lebih kompetitif dibandingkan RON 92. Nantinya harga BBM Pertalite akan mengikuti minyak dunia, namun tetap berada di bawah harga Pertamak RON 92 dan RON 95. Untuk memenuhi tingginya permintaan, Pertamina secara bertahap akan menyediakan Pertalite di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2015. NG Eng, April Hasibuan melaporkan untuk NET.